Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Gintiris Buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you semua yang udah balik lagi Dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku, welcome to my youtube channel Sepertinya telah kalian lihat pada judulnya, koyonde judule Di video kali ini aku mau nge-review produk terbarunya Madam G Yaitu adalah Madam G Face Primer Gel Oke, so langsung aja kita ke reviewnya Sebelumnya kalau misalnya kamu agak shock ngeliat eye look aku yang berbeda Antara kanan dan kiri, jangan shock Jadi tadi sambil aku ngetes si face primer ini, aku bikin video satu lagi Review si eyeshadow SK yang terbaru yaitu Midnight Aware Cantik banget eyeshadownya, oke fokus Oke baiklah, kalau begitu langsung aja kita ke reviewnya First, let's talk about the packaging, kayak biasa nih Seperti biasa, aku mau bahas packagingnya dulu Jadi si Madam G Face Primer Gel ini comes with a box like this Dateng dengan box kayak gini dan ini tuh warnanya BLACKPINK Terus kalau dilihat sekilas tuh kayak makeup mainan gitu, cute banget Nah produk ini sendiri beratnya adalah 15ml dan aku beli ini harganya 26.000 perak aja Terus dia itu kayak gini teksturnya silikon, berwarna bening dan tidak ada aroma apapun Even tuh dia mengatakan kalau dirinya itu adalah gel But I feel this is like a silicone, more like silicone feels daripada primer gel Nah kalau primer gel itu kayak NYX Beer With Me Atau kayak Urban Decay All Nighter Primer itu yang tipenya nge-grip makeup, gripping gitu Itu adalah gel, nah kalau kayak gini itu namanya silicone men Terus kenapa dia kasih nama gel Jadi yang pas diaplikasi terus dia tuh rasanya langsung lembut di kulit kayak gini Jadi surface skin tuh kayak lembut gitu Nah itu namanya adalah silicone base Kalau yang di-apply terus dia lengket kayak gitu, itu namanya gel Oke baiklah, langsung aja kita cobain primer ini di wajah aku Nah oke ini aku udah pake skincare Tapi aku belum pake primer Nah ini aku mau langsung aja pake primernya Jadi nanti aku mau coba sebelah dulu pake primer Dan abis itu aku pake foundation Untuk mengetahui seberapa canggihkah produk ini Karena bisa dibilang ini tuh adalah face primer termurah yang pernah aku temukan dalam hidup aku Jadi aku beli ini tuh harganya cuma Rp26.000 Nah ini tuh disini dia punya clean gel yang berfungsi menyamarkan pori-pori kulit Mengurangi minyak berlebih dan dipakai sebagai base makeup Membuat makeup lebih tahan lama Dan selain itu dia gak ada keterangan apapun lagi Sambil kita pake sambil aku mau ngobrol-ngobrol sedikit Ini jadi aku pake segini Dan aku taro di sebelah sini dulu Di sebelah muka aku doang Dan di-blend Literally dia gak punya aroma apapun Dia gak ada aroma macem-macem Dan pas ditaro ke muka itu dia kayak langsung melting ke muka It feels like silicon base Like silicon primer Kayak primer silicon gitu Nah pas setelah diaplikasi ke kulit Itu dia kulit aku tuh langsung jadi kayak kerasa halus banget Dan surprisingly it's obvious to see Jadi kalo yang di sebelah sini yang di tempat aku pakein primer Itu dia Pori-porinya langsung mengecil Wow Dan memang permukaan kulit itu jadi langsung terasa lebih halus Nah oke selanjutnya aku mau pake foundationnya Ini foundationnya disini aku pake L'Oreal Invaluable Pro Matte Jadi ini tuh si foundation ini Dia tidak memiliki klaim macem-macem Dia gak memiliki klaim untuk ngeblurin pori-pori atau semacamnya Yang jelas dia gak ada sama sekali sedikitpun klaim untuk ngeblurin pori-pori Atau ngebantu tampilan pori-pori menjadi lebih halus atau semacamnya Gak ada Jadi aku rasa ini adalah foundation yang tepat untuk ngetes apakah primer ini bener-bener bekerja seperti klaimnya Atau tidak Oke ini aku aplikasi ke muka Actually I use primer every single time Jadi aku kayak gak berani untuk aplikasi foundation tanpa primer gitu Jadi ini tadi aku cukup di bare face-nya aja ngetesnya Apakah dia bener-bener langsung ngeblurin pori-pori atau enggak Dan ternyata iya Dan kalau untuk ngebuat makeup lebih tahan lama Itu relatif gitu Itu subjektif karena Makeup bisa lebih tahan lama kalau foundationnya punya teknologi oil control seperti foundation ini Dan kalau tekniknya tuh kita timpa pake loose powder I mean kita set pake loose powder Dan abis itu kita semprot pake setting spray ya pasti makeupnya tuh akan lebih tahan lama gitu Jadi kayak Membuat makeup lebih tahan lama itu Itu relatif It depends on your foundation and your technique Kalau misalnya kamu pake foundation yang kayak pixie yang stainless serum foundation ini Ya pasti foundation kamu akan lebih cepet luntur dibandingin kamu pake foundation yang bener-bener oil free Dan punya teknologi oil control seperti ini Oke it's like obvious and clear to see Kalau di bagian yang pake primer Ini tuh dia makeupnya lebih halus Dan juga pori-pori aku langsung tersamarkan Kan pori-pori aku gede-gede gitu ya Dan ini bener-bener langsung tersamarkan So Oke baiklah karena demi konten Jadi aku akan mencoba yang di sebelah sini tuh gak pake primer So jadi mari kita pake aja Di sebelah sini tanpa primer Aku sebenernya agak deg-degan This is the first time for me apply foundation without primer And blend Kayaknya kebanyakan Oke ini udah aku aplikasi Nah ini di sebelah yang pake primer Di bagian yang pake primer itu emang kelihatan lebih halus Lebih flawless Dan yang pasti lebih matte Ini kayak keliatan banget Kalau lebih matte Si ini masih kayak agak sedikit glowing Yang sebelah sini lebih matte gitu Oke baiklah aku akan hapus makeup yang ini Dan akan aplikasikan primernya ke kedua wajah And I will be right back to you Dengan kesimpulannya Oke I'm back with the full face makeup Jadi ini adalah hasil makeup pake primer gel Madam G Dan ini udah beberapa saat Ini kayak udah sekitar 2 jaman gitu Karena tadi sembari aku ngetes ini Aku udah bikin review eyeshadow SK yang midnight of air Nanti jangan lupa nonton juga ya Ini bener-bener keeping oil at bay Jadi emang bener-bener aku ngerasa kayak membuat makeup lebih tahan lama Jadi bentuknya udah 2 jam Itu di bagian hidung Biar gak oily sama sekali I wish I can test it longer Aku berharap aku bisa ngetes primer ini lebih lama Tapi seperti yang tadi aku bilang Pas aku nyobain primer ini Kalau jenis foundation dan teknik makeup itu mempengaruhi seberapa awet makeup kamu Jadi kurang objektif gitu Kalau misalnya oh iya ini makeup ini awet karena primer itu Gak bisa gitu Karena teknik makeup, jenis foundation dan juga jenis compact powder atau loose powder Juga penggunaan setting spray itu mempengaruhi seberapa awet makeup ini akan nempel di muka kita gitu Tapi so far primer ini cukup membantu untuk ngeblurin pori-pori Buat kamu yang lagi belajar-belajar makeup Pemula-pemula yang lagi belajar makeup Terus kamu pengen cobain primer Kamu boleh banget cobain si primer Madam G ini Si primer ini bener-bener melakukan tugasnya untuk ngeblurin pori-pori dan juga memperhalus tekstur kulit Jadi ini worth it banget untuk dicoba karena ini harganya cuma Rp26.000 juga Terlebih di saat pandemi kayak gini kita kan sering banget pakai masker kemana-mana Jadi supaya makeup lebih tahan lama boleh lah dicoba primer ini boleh banget untuk dicoba Nah untuk masalah si primer ini clogged pores atau gak menyumbat pori-pori atau gak bikin jerawatan atau gak Aku gak tau Tapi disini juga gak ada tulisan non-comedogenic atau gimana Jadi primer ini cukup oke ya cukup impressive Untuk harga Rp26.000 saja Segitu aja review dari aku Semoga review kali ini membantu final year's deal of the video Kalau kamu suka sama channel ini jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen I'll see you guys again on my next video really really soon With more exciting video of course Stay healthy, stay gorgeous Thank you so much for watching Love you so much Bye